Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Mainan Welcome back to my youtube channel Terima kasih buat Yang udah support channel ini Dengan cara like Subscribe and share Semoga kebaikan kalian Dibalas dengan riskinya yang berlimpah Amin Setelah sebelumnya kita unboxing Rakit dan review Soda X Battle Hooper Aka belalang tempur ini Kali ini kita bakalan Unboxing, ngerakit Dan review figurnya Soda X 5 Kamen Rider Blacks Yang lebih dikenal Di Indonesia dengan sebutan Satria Bajah Hitam Jagoan nomor 1 bagi anak-anak Generasi 90an Yang diperankan oleh Tetsuo Kurata Yang berperan sebagai Kotaro Minami Oke langsung aja kita lihat box depannya Disini Gue kebetulan Dapet box yang penyok Jadi gue Order yang 10 piece Dapet 10 box Yang satu ini Kita kebetulan Dapet yang penyok Jadi ini nomor 1 Dari Soda X 5 Kamen Rider Black Aka Satria Bajah Hitam Ini buatan Bandai 2019 Di kanan sini Ada logo Bandai Yang masih warna merah Padahal Ini udah Produksi tahun 2019 Tapi untuk Soda X sendiri Masih pake logo yang merah Di sisi kanannya Ada tulisan Jepang Yang gak gua ngerti Artinya Ada juga Approved by Toy Company Jadi mainan ini Udah resmi Di Izinkan untuk Beredar oleh Toy Company Diizinkan oleh Toy Company Untuk dibuat Di sisi kirinya Ada bocoran Nomor 1 itu Kamen Rider Black Nomor 2 itu Kamen Rider Black RX Nomor 3 itu Motornya Yang set A dan set B Di 4 nya Di 5 nya itu juga Motornya Lupa Yang 5 itu Apa ya Kemarin ya Yang 5 6 Ya pokoknya Yang 3 sampai 6 ini Untuk motor Battle Hooper Sama Acrobater nya Di bagian atas ini Ada Tulisan Soda X Volume ke 5 Nomor 1 Satria Eh Satria lagi Kamen Rider Black Di sini ada Foto figure nya Terus di bawah sini Ada Check us out At Bandai Asia Dotcom Bandai Namco Asia Blah 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 Terus Di belakangnya Nah Ada Foto figure nya ya Yang dipose-pose in Nah Yang disini ada Kamen Rider Black RX Langsung kita buka aja Gengs Bismillahirrahmanirrahim Hmm Kita buka dari sisi atas Disini ada Tulisan Open nya Buka dari sini bisa Kita sebeg pelan-pelan Tapi sebenarnya Gak usah pelan-pelan Juga gak apa-apa sih Karena ini Bokeh juga udah jelek Agak keras ya Nah Kita sebeg aja Oke Permenya gak ada Permenya gak dapet Gak dapet permenya Gak usah kita buang Nah Ini kita dapet Beberapa part Buat dirakit Ini yang pertama Ada kepalanya Kepala Kamen Rider Black Alias Satria Bajah Hitam Kalau di Indonesia Ini Badannya Tangannya Kakinya Lengkap Kecuali pergelangan tangannya Dan kepalanya Nah ini Beberapa part tangannya Juga Stand buat naruh Part-part tangannya ini Langsung aja Kita buka Dari kepalanya Ini kepalanya Sobat mainan Detailnya cukup bagus Buat yang Buat yang ngefans banget Sama Satria Bajah Hitam Tau gimana Bentuknya Oh Dia dicatnya itu Gak sampai belakang ya Dicat warna Kuning Merah Kuningnya itu Cuma sampai setengah sini aja Gak sampai bagian belakangnya Ya Kelemahannya disitu Karena ini figure murah Lanjut Kita Ambil bodinya Bodinya Ya Warna doffnya Keren banget Merah Kuning Merah Ini ada Serabut-serabutnya Disiku sini Sabuknya Cukup detail Cuma gak di Warnain Scoopnya udah ada Cuma Gak dipainting aja Pergelangan tangannya Juga Penyambung Pergelangan tangannya ini Oh iya Nih Sama Ini kelemahan lagi nih Kita temuin Dia gak dipainting Sampai belakang ya Tuh Ya Namanya juga Candy Toys Figure murah Ini juga Catnya gak sampai ke belakang Jadi Kalau mau dipose Mau dipoto Ya Kita foto Bagusnya Bagian depannya aja Ini figure Keren sih Lecek-leceknya Dapet Ini Di Cerananya Keren Gokil Kita pasang Kepalanya Pas dipasang Pas dipasang Kepalanya tuh Seret ya Enak Bisa berputar 360 derajat Dan bahan Tanduknya ini Aman Karet Kayak semi Karet gitu Jadi gak gampang Patah Gak kayak SHF nya Yang gampang banget Ketoyal patah Oke kita Buka part-part Tangannya Tiga setengah Pasang Tangan Kita buka dulu Kita buka yang Pose tinjuk Gengs Cukup bagus Detailnya Dan kita ambil Pose yang lagi Relax Pose yang lagi Relax Ini Kita dapet Dua pasang Sepasang maksudnya Dua part Cukup detail Nih Dan ini Kita dapet Pose khas Black Nah Detail Bagus Dan ini Sepasang Tangan Yang buat Genggam Stang motornya Buat naik motor Mantap Jadi Sodo X Volume Kelima ini Figure Kamen Rider Black Dan Kamen Rider Black RX Itu Compatible Buat ke Motornya masing-masing Ke Battle Hooper Sama ke Akrobater Nah Kita coba Pasang tangan Yang Naik motor Buat mempersingkat Waktu Kita nemuin Defect Gang Disini Ada Lecet Gini Dari sana Dari pabriknya Kanan kiri It's ok It's ok Gak masalah Keren banget kok Figurnya Keren banget Ini sumpah Keren 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 banget Ajib Ajib Banget Men Ini juga Jangan dibuang Nih Gengs Ini tuh Buat Part tangannya Nah ini dia Gengs Udah kita Susun Biar gak Ilang Dan kita Langsung Coba Pasang Kamen Rider Black Ini Ini Figurnya Ini Kita pasang Motornya Tapi sebelum itu Kita cek Artikulasinya Dulu kali ya Tadi untuk Atas Udah kita Coba Artikulasinya Bisa 360 derajat Memutar Sampai Ke belakang Dan kembali Lagi ke depan Untuk Tangannya Bisa segini Jauh Bisa Ditekuk Gini Juga Nah Keren Pergelangan Tangannya Juga Bisa Muter ya 360 Derajat Kakinya Bisa Segini Jauh Split Bisa Split Segini Jauh Bisa Ke belakang Segini Jauh Ini Angklenya Juga Bisa Digerakin Tapi Untuk Sodo Ini Ujung Kakinya Gak ada Artikulasinya Oke Ini Udah Gue Coba Posein Di Atas Motornya Walaupun Duduknya Mungkin Gak Perfect Terus Kakinya Juga Gak Perfect Napaknya Tapi It's Oke Ini Gengs Jadi Di Bagian Sini Ada Rongga Kalau Untuk Yang Sodo X Yang Dapat Motor Disini Ada Rongga Mungkin Buat Ngepasin Biar Bisa Duduknya Agak Pas Tapi Ini Pun Masih Kurang Pas Ini Penampakan Dari Samping Kanannya Satria Baja Hitam Naik Balang Tempur Kamen Raider Black Naik Battle Hooper Kita Coba Lihat Dari Tampak Depan Kita Lihat Dari Samping Sininya Tuh Kakinya Dia Gak Napa Ke Bootstep Apa Namanya Lupa Tapi Ini Bener Bener Keren Bener Bener Worth it Banget Dibeli Keren Gengs Tapi Gue Lebih Suka Lihat Dari Ini Dari Belakang Ya Begini Belakang Bener Bener Painting Nggak Ada Tapi Masih Diwajarin Karena Ini Figur Murah Oke Terima Terima Kasih Buat Yang Udah Nonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Kalau Ada Yang Mau Komen Silahkan Komen Terus Jangan Lupa Di Share Ke Berbagai Sosial Media Kalian Biar Sobat Mainan Diluar Sana Tahu Kalau Ada Mainan Mainan Keren Buat Dikoleksi Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah